Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabarnya anak-anakmu? Sehat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini Tolong salah satu memimpin doa terlebih dahulu Saya bu Ayo Mbak Lia Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Mbak Lia yang sudah memimpin doa Semoga dengan kita berdoa hari ini Pelajaran yang kita dapatkan dapat bermanfaat Sebelum dimulai Ibu minta tolong Kalian buka kameranya Untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah siap untuk melakukan pelajaran hari ini Mutiara, Sudah Mbak Rizka, Mbak Devi, Saskia Sebelum kita mulai Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian Apakah kalian pernah melihat orang kegemukan? Pernah, Bu Pernah Mengapa orang bisa mengalami kegemukan? Karena banyak tidur Karena banyak tidur Terus apa lagi? Jatuhkan olahraga Kurang olahraga Terus apa lagi? Kebanyakan makan Kebanyakan makan Oke Nah, adakah hubungan dari kebanyakan makan, kurang olahraga, kebanyakan tidur, itu dengan kegemukan? Nah, mari kita pelajari hari ini yaitu kaitannya dengan kebutuhan energi Nah, untuk lebih memperdalam, Ibu akan share materi tentang kebutuhan energi Pada pertemuan kali ini, kita akan merahas kebutuhan energi Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini Dari gambar pertama, apa yang kalian lihat? Kelelahan setelah berolahraga Ya, kelelahan setelah berolahraga Nah, untuk gambar yang kedua dan ketiga, apa itu? Ini ada kaitannya untuk gambar dua dan tiga Tidak sarapan pagi, siang hari, badan menjadi letih Ya, tidak sarapan pagi, badan menjadi letih Pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Nah, yuk siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu Mengapa ketika kita tidak sarapan, badan menjadi letih? Ya, ada lagi? Mas Wisnu Adakah hubungan dengan kekelahan? Adakah hubungan olahraga dengan kelelahan, gitu? Maksudnya? Ya Ya, ada lagi? Mas Sri, Pak I, bagaimana mas? Adakah hubungan olahraga dengan makanan? Adakah hubungan olahraga dengan makanan? Ada lagi enggak? Kalau tidak ada, untuk mengetahui kaitannya makanan dengan aktivitas yang ada Dan kelelahan tadi, kalian kan sudah ikutkan surga minggu lalu ya Untuk melakukan atau menuliskan daftar makanan yang kalian makan selama satu hari Kalau sudah jelas, kalian persiapan untuk diskusi boleh meninggalkan Zoom ini Sampai ketemu lagi nanti pada saat presentasi Ya, sambil menunggu teman yang lain bergabung Siapa yang mau mempresentasikan hasil dari analitif yang sudah kalian lakukan? Coba Saya, Bu Kesya, oh iya Mbak Kesya, ayo Dimulai Tiara, Bu Oh, Tiara, oke Ya, bisa dimulai sekarang, Mbak Mu, Tiara Jumlah kalori masuk 827 Jumlah kalori keluar 1550 Sekian, Bu Terima kasih, Mbak Mu, Tiara yang sudah mempresentasikan hasilnya Ya, ada yang mau mempresentasikan lagi? Saya, Bu Mbak Siapa, Mbak Rizka ya? Ya, kolom mas Iya, Bu Sohonya ditutup dulu, Mbak Rizka mau mempresentasikan hasil? Analisis keseimbangan kalori Terima kasih, Mbak Rizka yang sudah mempresentasikan, apakah dari dua peserta yang mempresentasikan ini, yang lain ada yang mau bertanya atau menambahkan? Mungkin kalian hasilnya beda dengan Mbak Rizka dan Mbak Mu, Tiara Atau justru kalian juga menghitungnya sama, kalori aktivitas lebih besar dari kalori makanan Kalau begitu coba sekarang kalian simpulkan dari hasil yang sudah kalian analisis kesimpulan apa yang bisa diperoleh dari yang sudah dipresentasikan Mbak Rizka, Mbak Mu, Tiara Kemudian yang sudah kalian lakukan sendiri, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran ini? Saya, Bu Mbak Saskia Silahkan Mbak Saskia Kesimpulan generalisasi Sudah, Bu Oh ya, coba ada yang mau menambahkan lagi enggak dari kesimpulan yang sudah Mbak Saskia jelaskan tadi, ada yang mau menambahkan lagi enggak? Tidak ada? Cukup? Untuk memperjelas dari yang sudah kalian simpulkan, Ibu akan memperkuat dari materi yang kita pelajari hari ini Tentang kebutuhan energi Nah, sekarang apakah power point yang Ibu tampilkan sudah ada di layar kalian? Sudah Apa sih kebutuhan energi itu? Kebutuhan energi adalah besarnya energi yang dibutuhkan setiap orang untuk melakukan aktivitas setiap hari Nah, demikian materi tentang kebutuhan energi Semoga bermanfaat Apakah dari yang Ibu jelaskan ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas semua? Sudah, Bu Ya, bagus Kalau sudah, sekarang coba Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, Bu Senang, baik Ada masukan buat pembelajaran ke depan untuk yang akan datang? Tidak ada Tidak ada, tidak ada saran perbaikan ya Berarti sudah bagus ya Kamu senang karena kamu bisa mengetahui energi yang dibutuhkan oleh tubuh kamu Nah, Ibu akan memberikan penghargaan kepada yang sudah aktif dalam mengikuti pelajaran dan mau mempresentasikan hasil analisis dan mau bertanya di WA Group Mau aktif dalam kegiatan ini Ibu berikan nilai tambahan pada nilai sikap dan keterampilan kalian Tepuk tangan, terima kasih kepada yang sudah mau aktif dalam pembelajaran Nah, kemudian nanti sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini Kalian nanti mengerjakan quiz Mengerjakannya di Google Form Kalian tinggal klik link-nya yang Ibu bagikan di WA Ibu beri waktu 10 menit Kemudian untuk pertemuan yang akan datang Jelas ya? Jelas, Bu Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Hari ini pelajarannya Ibu tutup Semoga kalian tambah semangat untuk belajar ya anak-anakku Ibu tutup ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih